Pesan dari Messenger Lite, isi pesan Daeng Ahmad Rapi. Halo apa khabar? Pesan dari Messenger Lite, isi pesan Daeng Ahmad Rapi. Jangan lupa berlangganan channel CaraZone. Sebelum lanjut videonya, bagi kamu yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, biar kamu tidak ketinggalan informasi penting dari channel ini. Klik like dan juga share ke sosial media kalian juga ya, biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari berbagi hal positif dan menarik yang ada di channel ini. Langkah-langkah yang kamu harus lakukan, pertama silahkan menuju Playstore. Silahkan cari aplikasi Shouter. Ini, silahkan ketuk. Ketuk install Tunggu beberapa saat sampai selesai menginstal Sekarang, silahkan ketuk buka Pilih bahasa yang akan kita pakai disini, kita menggunakan bahasa Indonesia Ketuk OK Ketuk izinkan Untuk mengizinkan Shouter mengakses kontak kita Ketuk izinkan lagi Untuk mengizinkan Shouter melakukan dan mengelola panggilan telepon Ketuk YES Akses notifikasi Kamu harus hidupkan Gulir ini supaya menjadi ON Mampu membaca semua notifikasi yang anda terima Ketuk OK Sekarang kita coba Membuka aplikasi Shouter Kita back dulu Disini, silahkan anda pilih aplikasi yang akan kita hidupkan notifikasinya Selanjutnya, sekarang silahkan ketuk app notification Ketuk select add Apabila ini belum tercentang, silahkan centang Sekarang ketuk select add Disini kita akan mencari aplikasi messenger Supaya lebih mudah Ketuk pencarian Silahkan ketik messenger Disini saya menggunakan messenger light Silahkan centang Oke, kita sudah mencentangnya Kita lihat disini apakah sudah terpilih Oke, ini sudah Sekarang kita kembali Kita coba apakah ini bekerja Disini kita bisa Men-setting Kamu bisa masukkan kalimat apa saja Disini saya mencoba pesan dari Terus disini juga saya akan Mengetik isi pesan Nanti, apabila ada pesan masuk Lewat messenger Maka, pemberitahuan Akan mengatakan pesan dari Dan isi pesannya juga akan dibaca Oke, kita sudah setting Selanjutnya, sekarang kita akan mencoba Apakah ini bekerja Saya akan mencoba Mengirim pesan lewat Messenger lain Sobat cara zone Itulah cara mengetahui Siapa pengirim pesan messenger Dan sekaligus mengetahui isi pesannya Tanpa harus melihat hp Atau membuka aplikasinya Terima kasih atas waktunya menonton video saya Jangan lupa berlangganan Klik like Comment Dan share ke media sosial kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya menonton video saya